Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembar teman-teman ketemu lagi hari ini bareng Nanang nah hari ini saya akan coba menggambarkan ke teman-teman bagaimana lisensi microsoft jadi kalau teman-teman beli produk microsoft jenis lisensinya itu apa aja ya nah tapi sebelum lanjut buat kamu yang belum subscribe klik dulu ya tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang ya nah ngomongin soal lisensi microsoft microsoft itu ada punya beberapa jenis lisensi untuk produk-produknya yang pertama itu daoem kemudian yang kedua itu adalah full package product atau fpd yang ketiga itu adalah open license yang keempat itu adalah subscription, nah ini kita akan bahas satu persatu ya apa aja bedanya ya antara lisensi lisensi untuk produk-produk ini ya nah yang pertama itu adalah OEM yaitu original equipment manufaktur ya nah lisensi jenis ini itu biasanya dijual bersama komputer yang baru ya jadi laptop kamu beli laptop baru ya biasanya disitu udah terpasang sistem operasi windows ya kemudian juga ada juga yang memasang aplikasi Microsoft Office nya ya jadi kalau di lisensi OEM itu kamu bisa lihat nanti ada logo pabrikan komputernya ya jadi misalkan produknya Dell ya atau Fujitsu atau HP ya dan lain sebagainya disitu ada logonya ya di windowsnya itu jadi kalau kamu cek di sistem properties itu ada logo perusahaan pabrik tersebut misalkan Dell, Fujitsu, atau HP ya nah ini sistem operasi yang dijual bersama dengan komputer baru dan lisensinya ini gak bisa dipindahkan ke komputer lain ya jadi kalau kamu mau install ulang ya kamu harus punya recovery nya kita gak bisa beli laptop baru kemudian lisensinya ditransfer ke phishing baru tersebut ini tidak berlaku ya karena OEM itu mengikat perangkat kerasnya atau hardware nya dan lisensi OEM itu biasanya murah ya biasanya kalau windows itu dijual yang windows versi home ya jadi kamu udah beli laptop dapet windows versi home nya langsung di pc atau di laptop tersebut jadi kamu gak perlu beli OS lagi dan ada juga yang membanding dengan microsoft office ya jadi yang kalau kamu beli server juga sama ya di server nya ada sistem operasi windows server nya di hardware tersebut jadi ada logonya disitu yang umum dijual adalah sistem operasi dan aplikasi office itu yang sifatnya OEM nah kalau yang produk lain yang produk microsoft lain itu dijualnya lewat channel yang lain itu bedanya jadi lisensi ini gak bisa kamu transfer kalau udah ganti hardware itu aja OEM nah kemudian lisensi jenis kedua itu adalah FPP atau full package product jadi kamu bisa kamu beli produk microsoft ini yang ada box ya dimana terdapat lisensi disana dan juga media kit untuk melakukan instalasinya jadi instalasinya media kit nya itu berupa flash disk atau juga berupa DVD dan disitu juga ada buku manualnya seperti itu nah ini lisensi lisensi yang full package product dan lisensi full package product ini kamu bisa transfer jadi misalkan kalau kamu punya hardware rusak terus kamu mau install ulang di hardware yang baru itu bisa jadi produknya ini bisa di transfer tapi kamu gak bisa misalkan beli satu box tapi install buat dua atau lebih komputer itu gak bisa jadi hanya khusus untuk satu komputer nah kalau rusak bisa dipindahkan tapi kamu gak bisa install di lebih banyak dari berapa banyak media jadi istilahnya di full package product ini satu box untuk satu PC kalau kamu mau install dua PC ya beli dua box seperti itu dan ini banyak aplikasi Microsoft yang dijual modelnya FPP seperti ini gak cuma Windows dan Office nah yang berikutnya jenis lisensi itu adalah open license nah open license ini ini adalah lisensi yang bersifat volume jadi kamu bisa beli misalkan kamu butuh untuk instalasi 20 PC ya kamu bisa beli lisensi ini 20 unit ya dimana cuma hanya ada satu media untuk melakukan banyak instalasi jadi kalau misalkan 20 komputer cukup punya satu media dan open license ini biasanya minimalnya ada beli 5 unit jadi kamu bisa beli 5 unit misalkan Windows 10 dan 5 unit Office seperti itu kalau server boleh satu unit server tapi ada call nya client access lisensi nya kamu beli 5 dan open license ini lisensi nya itu gak seperti yang OEM atau yang FPP itu ada nempel di box atau di komputernya nah open license ini lisensi nya itu kamu harus download jadi kamu udah dikasih kertas misalkan dari si reseller dan nanti itu kamu gunakan untuk masuk ke volume licensing website nya Microsoft jadi kamu masuk ke PLSC namanya volume licensing service center nah disitu kamu bisa download medianya untuk melakukan instalasi termasuk juga produk key nya key nya kita bisa untuk aktifasi windows dan office nya itu kamu bisa ambil disana juga ya di PLSC ini dan ini ada levelnya open license itu ada levelnya ada yang select kemudian ada enterprise agreement dan sebagainya jadi itu untuk perusahaan besar khusus nah diskonnya itu semakin banyak kalau kamu beli semakin banyak produk nah yang terakhir itu model lisensi nya itu adalah berlangganan atau subscription jadi kamu harus membayar biaya langganan itu per tahun ya misalkan kamu menyewa microsoft office 365 itu membayarnya per tahun atau azure cloud nya microsoft itu juga modelnya subscription jadi kamu harus bayar biaya langganan per tahun nah bedanya dengan yang lesson yang lain kalau model subscription itu kamu bisa menerima update pembaruan misalkan ada penangan feature dan sebagainya nah di model subscription ini memungkinkan tapi kalau di model yang lain itu gak ada gitu ya nah jadi itulah pertemuan kita membahas tentang disensi microsoft ya oh iya saya lupa satu lagi ini ada website nya ya untuk yang subscription itu seperti ini jadi kamu bisa masuk kesini untuk membeli lisensi microsoft yang subscription jadi 365 ya nah mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini tentang lisensi microsoft jadi buat kamu yang belum paham tentang lisensi microsoft mudah-mudahan dengan adanya video ini kamu bisa paham ya bagaimana produk apa sih yang cocok model lisensi apa yang cocok buat saya kalau pengguna pribadi umumnya menggunakan OEM atau FPP kalau perusahaan itu menggunakan volume lesson atau open lesson kalau yang subscription bisa perusahaan bisa pengguna pribadi nah buat kamu yang udah nonton video ini kamu bisa kasih like kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu ya dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu kunjungi blog saya linknya di bawah video ini juga dan pastiin buat kamu yang belum subscribe dikit dulu ya tombol subscribe dan bunyikan bellnya jadi kalau ada video baru dari saya kamu langsung tahu dan bisa nonton oke terima kasih sampai jumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa kembali